Sementara itu pemisah pasca surutnya banjir luapan sungai Citarum yang merendam tiga kejamatan di Kabupaten Bandung, tumpukan sampah menghiasi beberapa titik, salah satunya di kampung Bojong Asi, kejamatan De Hyukolot. Warga pun mengeluh karena bau tidak sedap yang ditimbulkan dan berharap tumpukan sampah tersebut bisa segera diangkut pihak yang terkait. Pasca banjir yang merendam ratusan rumah warga di tiga kejamatan di Kabupaten Bandung, tumpukan sampah rumah tangga menghiasi pemukiman warga. Salah satunya di kawasan kampung Bojong Asi, kejamatan De Hyukolot. Tumpukan sampah yang didominasi sampah rumah tangga ini berasal dari buangan warga yang terbawa arus banjir. Menurut seorang warga, Yadi, sampah yang menumpuk pasca banjir ini terbawa ke rumah-rumah, sehingga selain membersihkan rumah dari lumpur, warga juga harus mememuti sampah yang terbawa arus banjir. Kebanyakan sampah yang di sini itu sampah yang terbawa banjir, karena dari banjir itu selalu membawa sampah, terkadang dari warganya sendiri sudah digimbau, tidak boleh membuang sampah sembarangan, warga sudah punya inisiatif tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kadang-kadang ketika banjir datang itu membawa sampah yang sangat banyak. Dan setelah banjir suruh, sampahnya terkadang ngumpulnya di sini. Warga berharap tumpukan sampah pasca banjir ini segera dibersihkan. Selain itu, tempat pembuangan sampah juga diperlukan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV